Hai jadi sudah diajak makan juga dengan khasnya sini mas ya makan khasnya sini ya makanan khas Sumbawa makanan cepat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Egy Sumpah Channel bersama driver truk Sumbawa Oke teman-teman hari ini saya kedatangan tamu dari youtuber kediri Alhamdulillah dia sudah nyampe disini teman-teman penasaran siapakah dia nanti teman-teman bisa lihat nah sekarang saya mau otw kesana saya sudah janji dengan beliau Oke teman-teman kita capcus kesana kita hari ini kita mau ngapain tak kita vlog bersama atau bagaimanalah kita lihat-lihat dari sana nanti teman-teman Oke kita go kesana wewe salam wewe nah teman-teman seperti saat tadi saw pening tadi yang saya maksud adalah Mas Ferry biar teman-teman penasaran ini saya sudah nyampe tempat Mas Ferry kita nge-vlog bareng kebetulan Mas Ferry hari ini bongkar Sumbawa nah beliau nyampe tadi pagi sekitar jam 6 teman-teman jam 6 nah gimana Mas Ferry perjalanan ke Sumbawa mantap Mas Mokai mantap jalannya sepi tapi jalurnya itu satu arah Mas jadi buat pemula kayak saya maksudnya pemula kan baru pertama kesini Mas ya jadi nggak khawatir salah jalan gitu loh siap-siap kalau di Jawa kan liku-liku ada putaran ada moment itu cuman di sini ya yang penting kalau malam teman-teman bagi teman-teman driver yang lintas ke Sumbawa kalau malam harap berhati-hati karena banyak binatang liar kalau untuk masalah keamanan untuk begal atau apa dijamin aman nah seperti Mas Ferry tadi malam chat saya sepi memang sepi sepi lor nih cuman untuk penerangannya kurang ya mas ya kurang soalnya disini Mas Ferry dari pokoknya dari Tanuk sampai ke ujung Sumbawa sapi itu kalau nggak masuk kota baru ada penerangan banyakkan hutan nah desanya atau kecematannya agak jauh-jauh nah mungkin teman-teman teman-teman yang sudah sering ke Sumbawa mungkin paham ngerti keadaan Sumbawa tapi yang lebih enaknya ke Sumbawa teman-teman enaknya siang-siang ya jadi apa pemandangannya jelas nah spot-spotnya bagus spot-spotnya view-nya juga dapat mantap ada di malam sampai saya jam berapa Mas ya jam tigaan ya saya hubungi Mas ya jam tiga jam tigaan itu di jalan itu sepi lor sepi lihat kiri kanan cuma tebing-tebing enggak kelihatan apa-apa padahal aslinya itu ada apa Mas di sampingnya itu ada apa namanya laut-laut ya ada tambak ada tambak ada tambak ada tambak ada tambak ada tambak gitu pokoknya lintas Sumbawa itu kebanyakan jalannya itu kebanyakan pinggir pantai pinggir pantai ya Mas dari ujung ke ujung kebanyakan pinggir pantai Hai nah teman-teman hari ini saya ada temanin Mas Ferry kebetulan bongkar Sumbawa nah ditemani oleh ini jadi sudah diajak makan juga dengan khasnya sini Mas ya makan khasnya sini ya makanan khas Sumbawa makanan sepat makan sepat makan sepatkan ikan-ikan di apa bakar dibakar dibakar ya diasapin ya ya kayak di enggak kalau diasapkan enggak terlalu matang Master ya kayak pakai arang ya kalau di asap itu enggak terlalu matang ya gitu nah jadi ikan sepatu berkuah teman-teman berkuah berkuah makanan khas Sumbawa saya rasakan Mas Ferry itu ya next kalau Mas Ferry ke sini saya rasakan namanya singang singang-singang nah ini tadi kan sepatu ini singang-singang lebih enak lagi lebih enak lagi kalau singang Mas Ferry masuk Insya Allah nanti kalau next berikutnya kalau masih bongkar lagi insya Allah kita ketemu berpanjang pasti saja keliling-keliling Sumbawa Oke siap-siap nah kebetulan Mas Ferry ini bongkarnya tinggal separuh teman-teman nah bagi teman-teman yang ada di Sumbawa saya sama driver kalau mau sini silahkan jauh pergi ke sini teman-teman ngopi-ngopi bareng ngopi-ngopi bareng Hai pokoknya buat subscriber khususnya untuk Sumbawa bisa ketemui saya disini-sini di mana Mas Ferry ini daerah Kompi Labuan Sumbawa Labuan Punti sebenarnya kalau ini Labuan kan ada dua Mas Ferry Labuan Sumbawa ada di tengah ini Labu Punti ini Labu Punti daerah Kompi ini dekat Pantai Goa di gudang Garuda di gudang Garuda Oke teman-teman kita akan cek kita akan review trek-treknya Mas Ferry Oke teman-teman kita akan cek mode apa Mas Ferry ini Oke teman-teman ini truknya Mas Ferry ini saya pakai yang Tronton ini Nur ya ini khususnya untuk ke daerah jauh-jauh jauh-jauh ini berlapan belas ini ya 18-14 masih oke sudah di setel ini karena ini sudah kilometer sudah kilometer 60 Wah mantap setel kalau dibawah itu kan belum bisa masih masih Oke teman-teman kita lihat ke belakang Wah mantap bagian Biar tidak capek Oh berarti pintunya itu sebelah kiri aja mas Yang pintu samping Saya pikir kiri kanan gitu Ini masih kotor karena perjalanan ini hujan terus mas ya Di arah Jawa Kalau sini kemarin di mana? Pelabuhan Tanjung Tanjung Wangi Tanjung Wangi hujan Oh iya saya lihat vlog kemarin hujan Saya sama mas Saya kemarin ngantri juga hujan Tapi saya ketiduran Bangun-bangun kok basah gitu Ternyata saya tanya teman hujan Enggak itu yang mas Per Pegangannya mas Per itu tubeless ya Atau pakai bandalam Pakai bandalam Saya pikir Saya pikir ini tubeless semua Wah mantap Kurangnya seribu Ini kasih wildop atau gini mas Punya mas ada wildop ya Wildop yang ini saya mas Dulu yang kayak gini Yang pegangan dulu sudah jual Nah sekarang yang apa namanya Yang jetbus itu? Ya jetbus ya Punya jetbus Berapa mas? Depan aja Berapa? 600 ribu Depannya aja 600 Depan aja tadi Sama pangkonnya Sama cat kita terima bersih lah Gimana itu? Di darah Kalianak tuh Kalianak? Kalianak mas Rizal Kalau ini belinya di Bali mas Di Tabanan Nah oh iya ada teman kemarin Ada teman Sabu Fiber juga nanya Itu kan Ditanya itu mas Itu mas Ferry Itu beli apa? Wildop Beli variasi di Bali Katanya murah-murah Nah kebetulan mas Ferry Saya ketemu Di darah mana itu mas Ferry? Ditabaran mas ya Ditabaran Ini yang Tabanan Yang tanjakan itu Tanjakan ya Tanjakan sebelah akhir Kanan dalam mas Dari sini Dari sini pokoknya lampu merah ya Pemerah terakhir Nah lampu merah terakhir Oh paham 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 Itu harganya itu cuma 1.200.000 mas Jadi yang 4 Ya 600 lah Satu pasang juga Murah ya 600 mas ini Nah tapi yang rawan copot ini Ya memang ini kan Sering longgar ya Ini kan secopotan ya Ini kan kalau judul-judul bersih Kita kincling-kincling Ya anaknya pengaruh hujan Ya wajarlah namanya Kita ada jalan Kalau sudah hujan Bagaimana lagi Kadang ini mas Kadang kayak di warung Sudah bersih Tiba-tiba hujan Saya sering itu Aduh Itu daerah mana mas ya Teman saya itu ada ya Sopir Bali Cuk, tiap makan Itu pasti di depan rumah Makannya itu Ada cucian ya mas Orang perempuan yang nyuci Katanya Di Bali Di mana? Nguling itu Nguling apa di mana Saya kan pernah Saya kan di dekat warung makan Warungnya itu Nyediain nyuci Gak pernah saya Gak pernah ya Kata cuman saya itu Untuk kepala saja kan 30.000 Sama badannya semua itu 100.000 ya Tapi perempuan Tidak ngerti Tidak pernah Saya seringnya di ini aja Bypass kerian aja Yang sering dari situ Kalau habis bongkar di Mojokerto Pulang ngosong Tetap cuci disitu mas Feri Nah ini teman-teman Nah ini truknya mas Feri Tapi ini bukan pegangannya mas Feri ya teman-teman Ini pegangannya mas Angga Nah pegangannya mas Feri Ada di garasi Karena ini lintas jauh Ini untuk lintas jauh teman-teman Nah jadi untuk lintas jauh yang ini Trip yang ini Aslinya kan ini abak-abakan mas ya Tuh Aslinya kan abak-abakan Tapi abak-abakannya lagi kosong Mada berangkat semua Ini pakai yang Oh berarti air langka ada yang bak Ada banyak juga Oh saya pikir bok semua Saya pikir yang bok Bah yang kemarin yang Mas Feri yang vlog itu yang Banyak Tidak ada yang lawan putih Lawan kepala putih Yang ini banyak air berasnya itu Wah itu lumayan mas Angga juga itu Yang 235 itu Oh Nah itu habis 3 juta masuk ke air beras di Mulai gitu Kok murah 3 juta Air beras apa scotlet Air beras itu Murah ya Nguling Nguling Yang dari sini kanan Oh yang ada papan itu Aska Ngerti Ngerti Oh berarti itu yang baktul Sering lintas jauh juga Sering Nah ini kan kalau muat punya saya kan Gak bisa 50 kubik Mentek 40 kubik Pandangnya kan Cuma 86 Yang kelan sama Kalau Ciki ini Kalau perlu terjauh kan Gak ada yang 35 kubik atau 40 Gak ada Adanya 50 Ini mas Panas Nah Kayaknya 50 Nah teman-teman Kita akan review Review ke dalam truknya Mas Angga Ini mas Selesai mandi Nah ini mas Kita akan naik Bismillah Saya juga belum pernah ngerasain Yang 500 Nah Waduh ada bracketnya tempat HP ini Tempat apa nih mas Oh ini pengaman ya Mantap Mantap Oh iya teman-teman Nah ini Sebagai pengalaman teman-temannya Ini speedometer Kalau Eh apa Rentan hilang Jadi ini untuk pengaman Wah mantap ini Rekomen banget ini teman-teman Jadi kita sering Kehilangan di misalnya parkiran Di daerah-daerah Jawa Atau dimanapun Ini sebagai pengaman Karena ini Speedometer Biar kecil tapi harganya mahal ini Iya betul mas 7 jutaan 6 jutaan itu man Waduh mantap-mantap Ini adalah mas Angga Sekarang sudah Nyampe Sumbawa Wah mantap-mantap-mantap Mas Per Yang ini mas Per Lupa saya nih Kemarin berapa ke mas Per yang pasangnya 1,4 di rumah Di Di Peru Dedi Murah ya Bismillah Nah ini Nah ini Seperti ini Nah kita balikkan kembali Nah kita masuk Waduh mantap ini colokannya nih Oh bisa yang HP juga Yang colokan Iya itu bisa ini Kasihkan kamera Ini rekomen Rekomenin banget ya teman-teman Nah ini Kayak investor Iya pokok jenisnya Investor Apa itu namanya Itu harganya 75 ribu mas Ini di counter ada ya Di counter belum tentu ada itu mas Iya ini kan bisa HP Nah bisa colokan HP biasa Air strike itu Yang misinya lebih cepat Maksudnya Iya Daripada yang biasa Fokus Oh berarti ada Ini apa On off nya ini Gak ada gak ada Seperti harus dilepas Nah oke teman-teman Sekarang saya sudah ada Di dalam cabin nya Truk nya Mas Feris Kita akan berbincang-bincang Apa namanya Pengalamannya mas Feris Selama perjalanan dari Semarang ke Sumbawa Sekarang mas Feris pertama kali Dan perdana ke Sumbawa Perdana ke Sumbawa Jadi saya setat itu dari Bojonegoro mas Mas Angga bawanya dari Semarang Dia sendiri kan saya pulang Terus saya kan berada di garasi Saya pulang dulu Tunggu di rumah Ternyata ada di U ini Sumbawa Saya yang Mangkat Sama mas Angga Jadi mas Angga Bawa dari Semarang ke Bojonegoro Itu Malam datang ya mas Malam sekitar jam Jam berapa jam Sebelasan mungkin Jam sebelasan Jam sebelasan Jam sebelasan dari Dari Bojonegoro Langsung Ngejos Sampai Probolinggo Tuh Tolong terus Gak Dia lewat biasa Lewatnya itu Lamongan itu Lamongan Lamongan Berarti nektonya terpanjang aja Yang ini gempol Gempol Turun gempol Tidur di nguling Ada lukis itu Kan Aslinya mau lukis ini Baknya ini Yang belakang saja Mau dilukis Tapi ternyata orangnya gak ada Tapi Bisa malam kalau lukis Siang Bisa Malam juga bisa Ada kan ada nomornya Iya Ada kan disitu kan kemarin Kalau gak salah Kalau dari sini Sebelah kiri Eh dari sana Dari Serbaya Sebelah kiri Yang di pohon-pohon kan ada Ada papan namanya Ada plat nomornya Oh Iya betul Murah sih itu ya Kalau 3 juta Satu bak Murah itu 3 juta Untuk kemiripannya Ya 80% Kalau saya lihat Bagus Saya lihat itu 80% Dibandingkan dengan Kanting Kalau kanting itu persis Mas Tapi kan gak awet Ya gak awet Soalnya takut nih Kalau sudah ada Apa Tetap sedikit Masuk air Teman saya punya Begitu Kalau diesel Saya pikir Dia cet air beras Tau-taunya Dia skotlet Saya lihat Lihat samping Sudah kayak kembung-kembung Gini Masuk air Sudah Pasti lebih mahal Kanting juga Pasti Tetap Sudah Kalau masalah Mahalnya Tetap Mahal Kanting Kena proses Juga lebih mahal Itu cuma berapa jam Berapa jam Sekitar 4 jam Dari kediri Enggak Maksudnya Ngechatnya Oh ngechatnya Mbak itu 4 jam Cepat Cepat Tanpa di malam Langsung ngechat Cuma kita kasih Pengen Gambarnya Kayak apa Ini Sudah Apa namanya Sudah biasa Sudah biasa Sudah biasa Kotodetak Terus Ini kan Di Apa Dilempar Di Kilimas Itu ngapung Perpajam Waduh Di Kiliman Ngapung Itu Sandarnya Itu Jam berapa Mas Sandarnya Itu Aslinya Itu Jam 10 Jam 10 Pagi Jam 10 Pagi Nyampe 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 Gilimas Nyandarnya Nyandarnya Jam 10 Malam Jam 10 Malam Karena Nunggu Mas Ya makanya Saya komen Kalau gak salah Itu Komen Gak Di Youtube Itu Komen Itu Ketemu Ari Itu Malam Itu Malam Makanya Itu Ari Ada Juga Saya Dulu Matan Merak Mas Hidupnya Merak Mas Sumpah Cepat Barusan Ini Bosnya Meninggal Berapa Sebulan Maka Saya Kaget Loh Hari Ini Dramatis Saya Nah Teman Teman Hari Ini Saya Berbincang Bincang Ngobrol Klasik Ngobrol TV Sama Mas Ferry Terima kasih Mas Ferry Sudah Mampir Di Sembawa Alhamdulillah Sudah Nyampe Dengan Selamat Teman Next Kalau Insyaallah Kalau Mas Ferry Kesini Saya Ajak Keliling Sembawa Kalau Ada Waktu Cuma Ini Mas Ferry Kan Apa Namanya Habis Bongkar Langsung Balik Lagi Teman Teman Jadi Tidak Bisa Lama Kalau Bisa Lama Sajak Nginap Sajak Nginap Bareng Ke Surabaya Mas Surabaya Lagi Convoy Lagi Lebih asik Lagi Tentunya Cuman Bedanya Convoy Kosongan Sama Ada Muatan Jelas Yang Lebih Joss Yang Kosongan Kalau Muatan Ini Berapanya Larinya Mas Paling 40 Wah Tuh Kencang Mas 30 30 Ya 30 20 25 Lah Kecuali Di tol Aja Yang Peleng Tinggi Mas Malum Polisi Di tol Paling Yang 50 40 Ya Selari Larinya Di tol Kalau Sudah Ada Lewat Lihat Strobonya Polisi Lari Kalau Sendiri Kalau Di tol Itu Aja Silarinya Kalau Sudah Diluar Itu Paling 30 Rata Sudah 30 Apalagi Kita Convey Banyak Teman Paling Mentok 30 Sudah Santai Kita Jalan Yang Paling Apa Yang Paling Jajah Malam Tapi Sengaja Jajah Betul Paling Jajah Dimana Kita Ngantuk Tidur Soalnya Kalau Malam Banding Siang Panas Bukan Masalah Ngebannya Kita Gitu Gitu Naik Dongkranya Itu Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Mengikuti Saya Sama Mas Ferry Hari Ini Jangan Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Dan Share Teman Teman Ya Bantu Channel Saya Jangan Sama Mas Egy Ini Bantu Sampai 1000 Subscriber Selalu Hibur Kalian Untuk Keseharian Kalian Siap Demi Kalian Pasti Kita Semangat Teman Teman Kita Bukin Konten Yang Lebih Bagus Lagi Ketepannya Oke Teman Teman Next Video Kita Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman Teman Mas Ferry Petir Sama Mas Sangka Joss Lagi Semarang Teman Teman Mohon Bantuannya Teman Teman Bagi Drive Indonesia Semoga Selamat Sampai Tujuan Ayo Ayo Hati-hati Mas Ferry Mas Angka Hati-hati Siap Hati-hati Semoga Selamat Sampai Tujuan Mas Ferry Petir Sama Mas Sangka Sampai 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 selamat menikmati